Pemirsa Wakil Bupati Indramayu Jawa Barat yang juga seorang aktor senior Luki Hakim menyatakan mundur dari jabatannya. Mundurnya Luki Hakim memunculkan isu ketidakharmonisan dengan Bupati Indramayu Dina Agustina. Surat pernyataan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu bernomor 132-335-TAPEM, garis miring tertanggal 8 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada DPRD Indramayu dengan tembusan kepada Mendagri dan Bupati Indramayu itu telah diserahkan sendiri oleh Luki ke DPRD Indramayu. Melalui video yang diunggahnya dan viral di media sosial, Luki mengaku tidak malu jika dianggap cengeng dan lalu mengundurkan diri. Sebaliknya menurut Luki, pejabat seharusnya malu jika tidak bisa bekerja dengan baik karena dibayar dengan uang rakyat. Ya ini bakalan jadi buruk buat saya, saya tahu mungkin saya akan dianggap cengeng atau lemah atau apa. Tapi bagi saya tidak apa-apa, seharusnya pejabat itu menangis. Menangis malu kalau misalnya pejabat itu tidak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat, uang rakyat itu amanah dunia herat. Rakyat itu cari uang itu susah loh. Bekerja dari pagi sampai malam, malam yang panas segala macam. Itu pembayar pajak berharap pejabatnya bekerja dengan benar. Dan kalau misalnya memang ternyata tidak bisa bekerja dengan benar sesuai dengan sumpah jabatannya terbaik adalah mundur. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan menghargai dan menghormati keputusan Luki Hakim mundur. Karena itu merupakan hak pribadinya. Nina membantah ada konflik pribadi dengan Luki Hakim. Mungkin haknya beliau saat ini Mas Luki ingin mengundurkan diri. Ya kita hormati, kita hargai keinginan dari Mas Luki Hakim. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga ingin menyampaikan bagaimanapun saya adalah satu pasangan. Dengan Mas Luki Hakim ini satu pasangan pada saat milkada sampai hampir dua tahun ini pada saat 26 Februari. Bagaimanapun saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pasangan Nina Luki. Sama-sama kan ini berkahnya dari Allah, doanya dari masyarakat untuk menjadikan emang. Ya kan, tapi dalam perjalanan ada satu hal yang kembali lagi hak politik dan hak pribadi Mas Luki Hakim tidak bisa melanjutkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara atas pengunduran diri Luki Hakim. Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini mengaku sudah berusaha menghubungi Luki Hakim namun belum ada respon. Saya coba, ya udah nelfon, cari ajudan menelfon berkali-kali. Jadi, ya itu kepada individunya susah dihubungi, udah berkali-kali ajudan mengontak supaya segera menghadap saya karena perintah Mendagri belum ada respon. Pernyataan Kang Emil langsung ditanggapi melalui akun Instagram Luki Hakim yang kemudian viral di media sosial. Saya, pokoknya insya Allah saya siap-siap agak Pak meluncur ke Pak Gubernur, ini sekarang saya di Bandung. Ijin Pak, mohon izin, mohon maaf Pak, saya akan mend-M nomor handphone saya ke Instagramnya Pak Gubernur dan saya siap arahan berikutnya Pak. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Surat pengunduran diri Luki Hakim saat ini masih belum diproses DPRD Dramayu karena masih masa reses hingga 20 Februari. Dari Dramayu, Tim Liputan AI News melaporkan.